bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke muka surat berapa? 26 ayo 26 ya 27 berarti ya al musahhaf ayo nah ini ada tambahan ada pun kalau yang di bayukunia tidak dibahas masalah al musahhaf walaupun di akhir-akhir itu ada sedikit isyarat ya sekarang dibuat khusus oleh beliau diambil dari kalam al imam mutibi rahimahullah hadha fanun jalil ini adalah cabang ilmu yang agung dan ini membuktikan ahli hadis itu bukan hanya menghapal sanat namun mereka juga mereka adalah pakar bahasa ayo hanyalah yang mabu bangkit membawa beban-beban ini beban untuk mengetahui lafat hadis ini musahhaf atau sudah tepat siapa? al huzzah yaitu para pakar orang-orang yang ilmunya memang sangat mendalam dan mutabahhirun yaitu bagikan lautan minahufa dari para penghapal hadis wadarukutni minhum al imam udarukutni termasuk dari mereka dan beliau memang termasuk keajaiban termasuk ayat Allah di masa itu walaupun beliau ketika ketika belajar di hadapan guru itu beliau sambil menulis namun beliau hafalannya lebih hebat dari semua murid yang perhatian ke gurunya beliau dicelah pendengaran anda tidak sah dari guru tadi kenapa? karena anda mendengar sambil menulis gimana mungkin orang sambil menulis dia mampu mengingat hadis beliau tanya coba tadi syekh bilang apa oh syekh menyampaikan sekian hadis coba sanatnya apa oh sanat pertama saya hafal begini-begini sanat kedua entahlah nah lalu beliau dan ikutnya mengatakan sanat kedua begini terus tanya berikutnya berikutnya dia gak hafal orang ketiga yang hafal orang ketiga yang ditanya tentang sanat yang keempat dia gak hafal darukutnya bilang hafalannya begini tadi sanatnya begini dibetulkan oleh teman-teman yang lain iya dalam ceritaan tadi demikian nah terbukti walaupun darukut ini beliau belajar sambil menulis namun apa ternyata beliau lebih hafal dari orang-orang tadi semuanya mampu untuk bekerja dua kali dua kali dalam satu waktu ini imam beliau darukut ini imam walahu fihi tasnifun mufid bukan hanya hafal namun juga pengarang berbagai jenis kitab imam darukut ini dalam masalah musahaf beliau punya karya tulis yang berfaedah beliau juga punya kitab gora ibu malik selain apa pembahasan masalah musahaf buku beliau banyak namun yang sampai ke kita sampai ke kita dalam artian orang-orang macam kita untuk kita baca sangat sedikit sekali di damat ada gora ibu malik dan beberapa kitab darukut ini yang lain juga punya kitab asifat sifat-sifat Allah beliau salafi banyak orang belum membaca kitab darukut ini itu wakadhalil askari wasuyuti demikian pula al-askari dan suyuti punya kitab tentang ini wayakunu mahsusan dan boleh jadi perkara ini sifatnya adalah mahsus boleh ditangkap dengan panca indera imabil basur boleh jadi dengan melihat berarti apa membaca buku dilihat dari bukunya dari hurufnya kita tahu ini keliru yang betul lafatnya demikian awbis sama atau dengan pendengaran yaitu didengar dari ucapan orang yang mendengar oh ini keliru lafatnya yang betul adalah apa khuber bukan khubus misalkan seperti yang diterangkan oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi masalah kesalahan sebagian orang yang meriwayatkan hati yang pertama imma fil isnat boleh jadi kesalahannya pada sanat yaitu apa lafat rawinya keliru nama rawinya keliru misalkan kehadisi syu'bah anil awami bini wah ini apa murajim birra'u waljin sahafahu yahya bin main yahya bin main walaupun beliau amir mu'minin fil hadis namun tetap beliau manusia biasa ada kekeliruan sikit-sikit pernah mengalami tashif fakal mu'zahim bizzai walha ilmu'malah mu'zahim jelas ini lain mu'zahim dengan mu'rojim wa'imma fil maten dan boleh jadi di dalam maten dan yang banyak membahas ini adalah iman al-khotib al-bagdadi pembahasan yang bagus di dalam kitabel khusus tentang ini dan juga di dalam kitabel al-kifayafi ulumi riwayah contoh yang bagus-bagus dan yaitu hiburan untuk kita kita jadi gelak contoh-contoh tashif yang pernah terjadi di dalam apa periwayatan wa'imma fil maten kehadisi man soma ramadhana wa'atba'ahu sitan min syawal hadis barang siapa berpuasa ramadhan dan mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan syawal rawahu muslim dengan nomor disebutkan disini an api ayub al-ansori radiyallahu an fasohafahu abu bakar asuli faqal syai'an bukan sitan tapi syai'an bisyainil mu'jamah efeknya apa nanti kalau syai'an min syawal satu hari pun cukup dua hari cukup tiga hari cukup yang betul sitan harus enam hari maka penting membahas masalah tashif agar orang tidak keliru dalam fikihnya yang kedua ayetan imma fil isnat boleh jadi dalam sanatnya kehadis yurwa'an asimil ahwal baik dan beliau siqah dan jarang orang yang namanya asim itu siqah hampir semuanya adalah do'if namun tidak seperti yang dikatakan oleh imam ibn humain semua asim do'if yang betul tidak tidak demikian asim al-ahwal rahimahullah beliau siqah asim bin abin nujud sodu yang lain-lain rata-rata do'if memang asim al-ahwal sebagian meriwayatkan wasil al-ahdad dan tentunya ini keliru tapi kenapa boleh keliru bukankah ini agak jauh mungkin karena waktu itu yang mencatat dia agak jauh karena pada masa lampau murid-murid itu sampai berbelas-belas ribu seperti yang hadir di majlisnya Yazid bin Harun sampai beberapa belas ribu seperti yang hadir terkadang dalam satu hari lima ribu di hadapan siapa syubah maka boleh jadi yang di belakang-belakang tidak mendengar dengan baik sehingga salah menulis itu wajar maka perlu dibandingkan dengan riwayat rawi-rawi yang lain ini dari tasif pendengaran rawinya salah dengar bukan karena salah lihat karena kalau dilihat misalkan seorang rawi menyalin buku temannya yang lain dan itu boleh tentunya apa ini perkara yang terlalu jelas bagaimana asim jadi wasil ahwal jadi ahdab tentunya ini masalah sekedar salah dengar bukan salah menyalin tulisan li'anahu la yashtabihu fil kitabah karena huruf-huruf tadi kata-kata tadi tidak mirip dari sisi penulisan baik intinya apa terjadinya dengan sebab salah lihat atau salah dengar ayo itu lebih sesuai dalam sudah menjelaskan disini contoh kesalahan dari sisi isi hadisnya ke hadisi Aisyat rodiyallahu anha anin nabi salallahu salam fil kahin dari nabi salallahu salam tentang kahin tentang bomoh tentang dukun korodajah 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 patukan zujajah ya itu apa patukan zujajah zujajah artinya adalah cermin bizai wa innama huwa adajah jajah bidal yaitu ayam dan telah dijelaskan oleh alhafi dalam fathul bari korod disini adalah makhul mutlak yaitu menerangkan bahwasannya jin itu karena tergesa-gesa karena mereka juga harus berusaha menghindar dari panah api panah api dari langit mereka tergesa-gesa memberikan beritanya kepada jin yang di bawahnya yang di bawahnya juga ke bawahnya berikutnya sampai ke bomohnya itu tergesa-gesa sehingga digambarkan bagikan korodajah bagikan patukan ayam mematuk dengan cepat bukan memberi informasi dengan pelan-pelan dengan baik makanya kesalahannya banyak sekali dajajah nah sebagian menulis apa itu zujajah yaitu cermin dan ini keliru dajit au maknan ini berarti maktof kemana ini ataukah masih maktof ke yang tadi maksusan imabil basar au bil bisamak kemudian au maknan yang pertama maksus yaitu melalui panca indera salah satu dari panca indera itu atau maknan secara maknanya kesalahan dari sisi makna kamahaka daru putni sebagaimana yang diceritakan oleh daru putni termasuk apa perawi yang banyak sekali meriwayatkan di dalam sohi muslim itu anna huqal nahnu kaumun lana syaraf imam muhammad bin musanna dan imam besar hebat sekali namun wajar punya sedikit kesalahan contohnya disini sedikit aja kesalahannya beliau mengatakan kami adalah kaum yaitu yaitu apa dari kaum anazi itu dari bani anazah kami suatu kaum yang memiliki kemuliaan nahnu min anazah kami dari anazah salla ilayna rasulullah sallallahu salam rasulullah salat menghadap ke arah kami dan ini tentunya salah paham rasulullah salat ke anazah maksudnya anazah bukan ke bani anazah maksudnya adalah apa tombak kecil maksudnya ya beliau salah memahami bahwasanya rasulullah salatkan anazah jelas maksudnya bukan bani anazah tapi apa yaitu tombak kecil tombak kecil yang ditancapkan di hadapan nabi yaitu sebagai sutra fatawah hari hiburan dari hiburan dalam kitab hamqa wal muqafalin punya ibnul jauzi itu ada seorang seorang imam anak pengennya adalah sanatnya doif karena sheikh mengatakan ini mustahil imam itu beliau sampai kesalahannya seperti itu tapi ketika anak kumpulkan sanatnya banyak ulama menetapkan memang itu pernah terjadi jadi mungkin beliau mengucapkan itu di awal-awal belajar barangkali namun kemudian sudah mengajar ketika membaca surat Yusuf apa itu dia membaca ini pening kita meletakkan kapal di kaki saudaranya gak nyambung sama sekali apa kena mengenal dan banyak kes-kes yang lain contoh-contoh tasheif disitu setelahnya waktu yang akan datang insyaallah wa allahu a'lam selamat menikmati